Dokterina, sebetulnya sih ya, kan bayi-bayi prematur ini kan sangat beresiko untuk terjadinya stunting nantinya kan, kenapa kita harus benar-benar melihat berat badan, tidak sekedar memperhatikan program gitu kan. Nah, saya seringkali melihat gitu ya di NICU itu, mereka itu kan kalau lahir di bawah 35 minggu, kadang-kadang refleks isapnya belum ada gitu ya, dokterina. Nah, bagaimana kita merangsang supaya refleks isap itu ada sehingga bayinya cepat bisa menyusui, dokterina. Kalau misalnya dari prematur yang misalnya 32 minggu atau 30 minggu, si ibunya udah ada tapi dia belum nyesap, bagaimana kita menyiasati itu, dokterina? Silahkan dokterina. Baik, dia harus minum, jadi kita tahu 34. It's such a magic number, 34 itu. Bayinya udah mulai, otaknya tuh udah mulai menyiapkan diri, udah mulai fully mature gitu kan. Nah, start fully mature. Itu 34. Kadang-kadang 35 ada yang udah pintar. Kita harus rajin merangsang dia melalui oral motornya. Tapi, kalau tidak bisa menghabiskan porsinya itu, ya terpaksa pakai sonde. Pakai sonde itu jadi pakai selang, dimasukkan ke mulutnya menuju lambung. Kita coba dulu pakai mulut, ya kan. Yang terbaik, saya mungkin termasuk kelompok dokter yang kurang sepaham dengan istilah bingung puting. Saya tidak sepaham. Kita tahu bahwa kedokteran itu bukan ilmu pasti. Bukan satu tambah satu dua. Dulu pernah di jaman saya itu ada gajah mada, kalau tidak salah tuh, memperkenankan uji coba dari IPS itu bisa masuk. Tapi nggak tahu sekarang mungkin nggak bisa lagi. Tapi jelas, kedokteran itu bukan ilmu pasti. Jadi, ada berbagai, mungkin ada kelompok yang mempercayai ada bingung puting, ada yang tidak. Dua-duanya tidak salah. Silahkan saja. Tapi kalau dokter Tewi nanya ke saya, saya tidak percaya. Bayi itu pandai. Kecuali bayi itu sakit ya. Sakit mempunyai kelelianan bawaan. Sejauh dia sehat, dia tidak pernah bingung. Buktinya apa? Dia pintar kok. Nanti pada saatnya, dia bisa. Dia bisa lewat dotnya pintar. Nanti ibunya datang, dia nggak mau pakai dot. Dia mau itu. Nah, cuman kenapa? Kenapa dia tuh suka? Ya namanya manusia ya. Kayak kita udah terbiasa pakai dot. Mungkin dia kajok. Dia perlu waktu. Tapi dia bakal bisa kok. Bakal bisa. Nah, mungkin juga asih ibu produksinya jelek. Sedikit banget. Jadi dia udah lapar, terus nggak dapet. Marah dia gitu. Tapi kalau asihnya cukup banyak, putingnya bagus. Banyak yang bagus. Malah yang terakhir saya terkagum-kagum ini ada si bayi prematur. Jadi di awal dia memang di rumah sakit pakai sonde, terus pakai dot. Kata ibunya, dia nggak mau nepek. Udah. Akhirnya jadi pakai dot, pakai dot. Eh, dua bulan kemudian. Sesudah usia koreksi ya. Dia datang ke saya. Dokter, gimana nih anak saya? Sekarang malah terbalik. Tidak mau pakai dot. Maunya pakai netek saya. Iya, mau pakai netek langsung. Saya bilang, ah, pinter tuh si anak. Ya kan? Tidak. Gara-gara saya lockdown. Oh, karena di rumah ya? Di rumah terus lockdown ini. Akhirnya sukses. Ya, terus. Jadi butuh kesabaran. Dan asih ibunya banyak. Jadi saya bilang, oh, ada kan anaknya bingung puting? Iya, iya dokter. Itu menambah kepercayaan saya bahwa tidak ada bingung puting. Si bayi menerserah. Lama-lama dia merasakan, oh, enak banget ya saya sama ibunya. Sekarang bebalik, dia nggak mau. Bebalik, nggak mau? Nggak mau. Padahal si ibu itu sudah harus mulai kerja lagi. Saya bilang, ini ibu, ibu nggak usah khawatir. Ibu kasih tahu ke anaknya. Nah, kamu nggak boleh makal ya. Kalau ibu ada, silakan netek. Kalau nggak, itu sama nenek itu ya. Sama nenek pakai dot ya. Mula-mula marah dia. Tapi lama-lama dia pikir, waduh, kalau saya marah melulu, percuma. Jadi dia mau. Ibunya waktu kerja dia pakai dot. Begitu ibunya udah tinggal di depan. Nah, dia udah cium bau ibunya. Oh, yaudah, langsung udah siap-siap. Itu pintar kan. Jadi saya percaya nggak ada bingung putih, nggak ada. Itu cuma butuh waktu saja. Butuh waktu, gitu ya. Kalau bayi prematur itu, dokter Rina, itu berapa lama kita baru bilang bahwa, oh ini bebas dari masalah, gitu ya. Karena bayi prematur ini, ke depannya masalahnya apa sih? Dokter Rina, mohon dijelaskan supaya teges banget ini dari ahlinya. Silahkan, dokter Rina. Jangankan bayi prematur, gitu ya. Bayi cukup bulan. Bayi cukup bulan aja harus. Seribu. Seribu hari. Nah, kita pakai seribu itu jadi buat prematur, non-prematur juga. Seribu itu berarti dari dia di dalam kandungan. Kandungan. Sampai dia umur dua tahun. Jadi, sembilan bulan sepuluh hari plus dua tahun itulah seribu. Nah, jadi kalau dia lahir sebelum sembilan bulan sepuluh hari, ya kan? Nah, itu juga masuk. Apalagi peranan kandungan itu digantikan. Ini menjadi lebih repot, gitu. Tapi tujuan akhirnya sama. Pada saat usianya dua tahun, ya. Kalau prematur berarti dua tahun plus yang tadi. Yang harusnya di dalam kandungan yang tiga lima minggu berarti lima minggu. Kalau lahir tiga puluh minggu, dua tahun plus sepuluh minggu, gitu kan? Nah, itu kita semua menuju pada pertumbuhan otak yang sudah ada yang bilang 80, ada yang 83 persen. Jadi, otak kita ini, dokter Tiwi, otak kita ini, IQ kita, kepandean kita, semua itu sudah terbentuk 83 persen di buah seribu hari pertama. Pertama, ya. Jadi, kalau ibu-ibu melihat, ya. Saya sangat menghimbau. Perhatikanlah grafiknya. Kalau grafiknya sudah mulai mendatar, apalagi menurun, tidak usah di tengah, ya. Banyak ibu-ibu yang salah, nih. Aduh, dia resah karena tidak di tengah. Hei, saya bilang, kan Tuhan tidak menciptakan manusia itu semua satu ukuran. Ada yang S, ada yang M, ada yang L, gitu. Yang penting dia stabil terus. Nah, ketika dia mulai menurun atau terlalu meningkat juga obes, awas, gitu ya kan? Nah, ibu segera bertindak di situ. Nanti bagus, gitu. Cuman kalau pada prematur, memang effortnya lebih besar. Lebih besar, betul. Lebih besar. Ya kan? Tapi nggak semua kok begitu. Jadi jangan cuma prematur. Semua ya harus, semua harus dibuat. Ibu-ibu, saya menghimbau, mengajak untuk seribu hari pertama itu perhatikan. Sebab kalau kita lengah, kita terlambat di situ. Ibu baru datang 3 tahun, 2,5 tahun. Ibu tinggal ngejar-ngejar yang 17% sisanya itu. Pertumbuhan otak. Yang ini ya, apa yang terjadi, dapet 50, yaudah 50. Nggak bisa dijadikan 83. Jadi kalau dapetnya 53, ya tambah 17. Dan susanya itu, nggak 100 dong, gitu. Iya, betul. Jadi pemantauan berat badan itu penting sekali karena 60% ke otak ya. Jadi berat badan itu vital sekali. Berat tinggi dan lingkar kepala ya. Berat tinggi dan lingkar kepala ya. Kemudian dokter Rina, sebagai akhir dari diskusi kita siang ini. Dokter Rina, ada nggak pesan untuk ibu-ibu yang punya bayi prematur? Karena setelah ini dokter Rina, saya akan menginterview dokter Rizalia. Yang bayinya, anaknya yang pertama yang jadi dokter sekarang itu hanya 800 gram. Tapi sekarang jadi dokter. Jadi artinya dokter Rina, ada nggak pesan supaya semua bayi prematur, ya memang semua tidak menghendaki lahirnya kecil ya. Ada nggak pesan supaya mereka sepinter bayi-bayi yang lahir normal? Silahkan dokter Rina. Pertama, tentunya semua kehamilan harus disiapkan. Jangan kalau melakukan gerusah-gerusuh sesudah lahir ya terlambat. Persiapkan setiap kehamilan itu. Nah ini yang belum terlalu membudaya ya di Indonesia itu. Siapin dong. HB-nya normal, tidak ada penyakit bawaan, bagaimana suaminya dan sebagainya. Itu siapkan. Nah, berarti kan modalnya udah ada dong. Ya kan? Nah, kemudian tadi nutrisi yang bagus, periksa, screening. Kemudian, apa namanya, diniatkan. Punya grup. Grupnya jangan cuma ngegosip melulu gitu ya kan. Grup-grup yang hamil ini dikumpulin gitu ya kan. Supaya nanti saling sharing tentunya. Saling mendukung, saling membantu. Sudah-sudah, jadi itu jauh banget gitu. Karena kita di negara muslim ini gak bisa bikin blood bank ya. Dalam arti yang gede gitu loh. Gak bisa. Gak bisa. Jadi, kita bilang breast milk storage. Mungkin nanti, ya. Ya, kami sih kayak di, saya di rumah sakit Cipto tuh, saya siapkan breast milk storage. Jadi, bisa berbagi. Tapi, kita bantu untuk screeningnya. Bantu untuk screening. Bantu juga. Kalau itu tuh, saya kan orang muslim. Saya maunya yang laki-laki lagi. Oh, oke. Kita, kita bantu. Seperti itu. Sehingga apa, itu sangat membantu. Ibu-ibu tuh sangat stres. Kalau dibilangin, ibu gak boleh ya ngasih susu kalian. Ibu, mesti bisa, mesti bisa. Itu stres banget. Itu kata mereka ya. Kata mereka. Stres banget. Akhirnya, ujung-ujungnya dia mengalah. Atau, jangan sampai ya dikalahkan bayinya. Bayinya jadi gula darahnya jeblok. Terus kejang lah, biru lah. Waduh. Usah lagi otaknya lagi. Gitu, Dr. Tewi. Jadi, persiapkan. Kuncinya adalah persiapkan. Persiapkan. Kemudian, tidak ada kita nikah mahluk sosial. Harus saling membantu. Di sini, bantu. Kalau mau donor, boleh. Gak harus yang ideal, prematur lagi. Tapi, kalau tidak, paling tidak. Dua bulan ya? Dua bulan. Dua bulan. Jangan lebih. Nanti proteinnya kejauhan. Karena setiap usia itu, mempunyai tingkat protein tertentu. Dengan catatan bahwa ini hanya untuk sementara. Sementara menunggu asih ibunya. Menunggu asih ibunya. Oke. Terima kasih banyak, Dr. Rina. Informasinya bermanfaat. Tapi lengkapnya ada di bukunya Dr. Rina ya. Asih pada bayi prematur. Terima kasih, Dr. Rina. Nanti kapan-kapan diundang lagi ya. Terima kasih. Daaah, Mbak Dr. Rina. Daaah, Mbak Dr. Rina, 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 Mbak Dr. Rina,